Masuk ke menu utama kompas petang saudara, tim hukum nasional Anies Muhaymin dan tim hukum Ganjar Mahfud meminta majelis hakim memanggil sejumah menteri untuk menjadi saksi sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain, tim pembela hukum Prabowo Gibran bereaksi. Bisa saja meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turut dipanggil sebagai saksi. Dalam sidang sengketa pilpres di MK hari Kamis, tim hukum nasional Anies Muhaymin meminta empat menteri di Kabinet Presiden Jokowi Dodo dihadirkan. Kehadiran keempat menteri dinilai bisa menjelaskan kaitan dugaan kecurangan pilpres dan penyaluran bansos yang tidak wajar. Membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, didengar ketangkannya dalam persidangan ini yang mulia. Tim hukum Gancar Pranowo Mahfud MD turut mendukung permintaan tim hukum Anies Muhaymin untuk menghadirkan para menteri. Tim hukum minta majelis hakim menghadirkan, terutama Menteri Sosial dan Menteri Keuangan untuk mengungkap politik kebijakan penganggaran bansos. Permintaan dari paslon 1, sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama yang mulia. Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kaitannya dengan kebijakan fiskal dan yang lain-lain. Maka kami juga ingin mengajukan permohonan yang sama, tapi karena sudah diajukan oleh pemohon 1, kami mendukung apa yang disampaikan oleh pemohon 1. Demikian juga dengan usulan pemohon 1 untuk Menteri Sosial. Paling tidak dua kementerian ini yang kami anggap sangat penting, sangat vital. Wakil Ketua Tim Pembelah Hukum Prabowo Gibran, Oto Hasibuan menilai permintaan tim hukum Ganjar Mahfud dan Anies Muhaymin agar MK menghadirkan para menteri tak perlu dilakukan dengan alasan sidang sifatnya sengketa. Kata Oto, kalau menteri-menteri dipanggil jadi saksi, bisa saja pihaknya juga minta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dipanggil jadi saksi. Kalau sengketa ini pengujian undang-undang, pengujian norma, mungkin dia bisa minta tolong minta ini. Itu mungkin karena sifatnya adalah permohonan pengujian undang-undang. Tapi perkara yang namanya sengketa tidak boleh. Coba umpamanya dia minta menteri, kalau kami nanti minta tolong Megawati Ibu Megawati dipanggil, terus tidak bisa habis-habis kan? Bagaimana? Kalau mau digabur ke menteri, kami juga bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil. Mau tidak? Empat menteri yang diperdebatkan oleh ketiga tim hukum Paslon agar dipanggil jadi saksi di sidang sengketa Pilpres, yakni Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Air Langga Hartarto. Selain empat menteri tersebut, tim hukum Ganjar Mahfud menambahkan Menko PMK Muhajir Effendi untuk dihadirkan sebagai saksi di MK. Tim Liputan Kompas TV Tim hukum Ganjar Mahfud mendukung permintaan tim hukum Nasional Anies Muhaimin agar majelis hakim memanggil sejumlah menteri untuk menjadi saksi sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Tapi, tim pemilah hukum Prabowo Gibran menilai tak perlu memanggil para menteri dan membalas dengan menyebut, kalau menteri dipanggil jadi saksi, maka Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sungkano Putri bisa juga dipanggil menjadi saksi. Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber bergabung saat ini, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Firman Jaya Daili, bergabung juga saat ini tim hukum TKN Prabowo Gibran Martin Lukas Iman Juntak, dan pakar hukum Tata Negara Deni Indrayana. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Bang Martin, dalam level seserius apa sebetulnya niatan tim pembela Prabowo Gibran memanggil Bu Mega untuk menjadi saksi dalam sidang di MK? Ya, terima kasih. Ini sebenarnya kan menanggapi terkait permintaan dari permohon nomor satu ya, dan juga permohonan nomor satu yang meminta untuk dihadirkan empat menteri ya. Padahal kan sebenarnya terkait permohonan ini, ini kesifatnya kan aktori inkubit onus probasio ya, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Itu termaksud ya, termaksud menghadirkan saksi-saksi. Nah, namun kan memang dalam hal ini, pemohon satu ini meminta Hakim Mahkamah Konstitusi yang memanggil. Nah, kemarin itu disepakati, akan dimusiawarahkan di hari Senin, dan akan diputuskan apakah empat menteri itu akan dipanggil atau tidak. Nah, tentunya kan ini semacam memperlebar urusan gitu ya, Tifal ya, karena kenapa? Fokus kita itu adalah, di mana selisih suara antara pasangan Amin dengan Prabowo Subianto, atau setidak-tidaknya minimal, 9% suara, sehingga ya, suara nasional itu bisa berkurang dari paskon 02, dan tidak memenuhi 50% persatu. Ini kan mereka bawa-bawa menteri, bawa-bawa segala macam, ini kan jadi melebar. Tapi tersebut nama Bu Mega dari mulutnya Bang Otto itu relevansinya buat apa? Benar, oleh karena itu ya, kalau dalil yang digunakan untuk memperlebar urusan, ya mungkin ketua saya, Pak Otto, ya jokes aja, ya mungkin kita juga akan minta hadirkan Bu Mega selaku ketua mempartai, karena kan juga banyak dugaan-dugaan yang terjadi terkait dugaan pelanggaran pada saat pemilu kemarin, yang diduga keras dilakukan oleh partai tertentu gitu loh. Terima kasih. Oke, Pak Firman, merespon hal ini, jokes aja nih menyebut Bu Mega bakal dibawa oleh 02 ke sidang MK, meresponnya gimana tuh? Ya, karena ini joke maka tidak perlu dibahas, itu kan tidak sudah nanti. Tapi udah tersebut sampai sudah direspon sedemikian, rupa Anda meresponnya gimana tuh? Ya, namanya joke kan tidak perlu dibahas, karena memang Ibu Mega kan bukan penjabat negara, bukan juga penyelenggara pemilu, bukan juga pengawas pemilu, dan oleh karena itu tidak ada keteregiatan sama sekali, maka kami dalam posisi bukan menanggapi. Nah, kenapa kami menyampaikan mohon mahkamah untuk menghadirkan sejumlah saksi yang berlevel pejabat menteri atau menteri, karena memang kita menempatkan soal pemilu ini, Pilpres ini sebagai sebuah instrumen bagi kita bersama, yaitu tidak semata-mata dengan pendekatan matematis yang kuantitatif. Tapi jika lo merucu pada sistem konstitusi, maka pemilu itu harus berlangsung secara dan dengan langsung membebas rahasia jujur dan adil, sehingga bersifat paradigmatik, bersifat kualiatif, sustantif. Nah, ruang inilah yang harus dijaga oleh makamah konstitusi. Wilayah inilah yang harus dikawal oleh makamah konstitusi melalui seluruh proses ekosistem penyelenggaraan pemilu. Tapi tadi Bang Martin bilang itu kalau membawa menteri, urusannya jadi melebar begitu, nggak urusan masalah sengketa hasil selisih Pilpres itu. Ini yang kami teruskan. Nah, kita mendalilkan, dan kita juga di dalam PT itu, terutama dalam basis permohonan kita, bahwa memang ada berbagai pelanggaran TSM terstruktur sistem penyelenggaraan masif, yang salah satu adalah kebijakan makronya, yaitu ada politisasi anggaran dan keuangan negara, dan juga personalisasi anggaran dan keuangan negara dalam hal ini bantuan sosial. Nah, untuk itu, maka kita menyampaikan, ada korelasi antara politisasi ini, personalisasi ini dengan efek keelektoral. Bahkan juga di dalam berbagai diskusi kita, menurut berbagai pakar, ada pengaruh signifikan antara pantut ini dengan perilaku pemilih dan perilaku voters. Nah, dengan demikian maka menjadi relevan untuk kita meminta memutuskan makamah menghadirkan saksi pejabat negara yang berkaitan dengan otoritas ini. Jadi, baik Menteri Sosial maupun Menteri yang lain. Jadi, itulah titik masuk kami dari 03 untuk memohon kepada makamah menghadirkan saksi yang relevan. Tentu nanti menjadi kewenangan fungional makamah, aktif makamah, apakah iya dan tidak. Jadi, bagi kami, tidak ada persoalan, kita hadirkan saja. Kalau pihak lain tidak merasa tidak persoalan, maka tentu siap mendengar dan siap menerima kehadiran saksi ini. Itu posisi penerian jalan ini. Ya, boleh saya jawab ya. Jadi, gini. Sengketa Pilpres melalui makamah konstitusi ini kan jelas. Pendekatannya adalah kuantitatif ya. Dan yang disampaikan tadi oleh Bapak tadi, ini kan saya tidak tahu apakah sudah disertai dengan bukti-bukti grupan putusan dari bawaslu atau putusan dari pelanggar-pelanggaran yang lain yang pernah terjadi. Nah, kalau kita paksakan melalui makamah konstitusi, ini kan cuma 14 hari waktunya. Mau kapan selesai? Seperti contoh, saya buat beginilah. Di Bali, ya, itu mayoritas pemilih PDI Perjuangan yang menang Prabowo Subianto. Apakah kita mau bilang bahwa masyarakat Bali yang mayoritas pilih PDI Perjuangan itu juga memilih PDI, memilih Prabowo Subianto karena Bansos. Nah, sama di Jawa Tengah juga. PDI Perjuangan pemenang mayoritas. Tapi presidennya Prabowo Subianto dan Gibral. Nah, saya mau tanya, apakah ini pengaruh Bansos? Atau karena pengaruh memang Prabowo dan Gibral ini dianggap lebih qualified dibandingkan orang lain? Jadi, maksud saya, kita jangan melebar. Waktu kita terbatas. Waktu yang ada hanya khusus untuk membuktikan selisih suara. Atau selisih suara Amin dengan Prabowo Subianto. Demikian, terima kasih. Oke, saya kasih giliran ke Mas Denny kalau begitu. Ini ada dorongan untuk mengundang empat menteri jadi saksi. Ditambah tadi ada kelakar juga dari Bang Oto. Mending bawa Bu Mega juga sekalian jadi saksi. Sebetulnya peluang untuk mengundang empat menteri itu datang sebagai saksi seberapa besar, Mas Denny? Ya, sebelum menjawab pertanyaan mengundang menteri, kita terpaksa juga harus mengulas sedikit tentang paradigma kuantitatif dan kualitatif ini. Pasal 24C, ayat 1 mengatakan MK berwenang memutuskan sengketa hasil pemilihan umum. Ini yang kemudian dari 2004 sampai sekarang, 20 tahun kemudian, selalu menjadi bahan perdebatan di Mahkamah Konstitusi. 01-03 adalah pendekatan kualitatif, melihat apakah ada pelanggaran yang TSM. M02 akan melihatnya dari pendekatan kuantitatif. Kalau kita melihat putusan-putusan MK, sebenarnya MK tidak membatas sendiri pada kuantitatif saja atau kualitatif saja. Coba kita baca dari 24, itu putusan Pak Wiranto. Itu MK mengatakan akan masuk ke wilayah-wilayah kualitatif sepanjang itu merupakan constitutional question. Jika ada persoalan konstitusionalitas prinsip pemilu yang dilanggar. 2019 memang bergeser setelah ada Undang-Undang 7 2017 yang membagi kompetensi proses TSM itu ada di bawah selu. Kemudian persoalan sekretah hasil yang terkait dengan bagaimana angka-angka itu ada di Mahkamah Konstitusi. Tetapi dalam putusan terkait dengan Prabowo Sandi yang menjadi pemohon, MK juga mengatakan sisi kualitatifnya ada di situ dalam pertimbangannya. Bahwa kalau dalam pelaksanaan tugasnya ternyata tidak sesuai dengan prinsip konstitusi, MK tetap berguna. Jadi dalam pendapat saya, baik kuantitatif maupun kualitatif sebenarnya MK tergantung buktinya. Nah di situlah saya ingin masuk relevansi saksi tadi. Kalau kemudian justru pertanyaan ingin apakah ini karena bansos atau tidak, menjadi penting kemudian melakukan pembuktian secara lebih utuh. Bergantung MK nih. Apakah MK mau masuk ke dalam persoalan bansos? Karena dilihat itu adalah persoalan konstitusionalitas. Karena membaca pasal 24C tidak cukup hanya sekretah hasil, tapi perlu dibaca juga dengan 22E. Satu bahwa ada prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu satu tarikan nafas interpretasi. Jadi kalau MK berpandangan memang bansos ini mempengaruhi hasil dan terkait dengan prinsip free and fair election, maka MK kemungkinan akan merasa perlu memanggil beberapa menteri tadi. Oke, tahan di situ dulu Mas Denny. Saya harus tanyakan juga satu hal lain sebetulnya di sini. Pemohon perlu membutuhkan dalil-dalilnya. Oke, satu hal juga yang perlu saya tanyakan juga di sini adalah cuitan Anda di tanggal 27 Maret di akun X waktu itu. Anda menyebut bahwa ada potensi permohonan paslon 01 dan 03 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya apa yang mendasari analisis Anda itu? Tapi jawabannya nanti ya, kami akan lanjutkan diskusi di segmen berikutnya. Usah jadah berikut ini. Mas Denny, soal cuitan Anda di akun X. Anda bilang, prediksi saya ada potensi permohonan paslon 01 dan 03 dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah dasarnya karena mengundang empat menteri jadi saksi di MK atau ada faktor lain? Itu lebih karena komposisi. Jadi begini, kalau kita ingin memprediksi satu putusan, maka kita bisa melihat dari rekam jejak putusan-putusan hakim sebelumnya. Misalnya, kalau di Amerika Serikat, hakim agung yang diusulkan Presiden Republik akan lebih konservatif tentang aborsi dan pernikahan sejenis. Yang diusulkan Partai Dari Demokrat akan lebih progresif. Nah, demikian juga kita bisa menganalisis hakim ini cenderung apakah kuantitatif, apakah cenderung kualitatif. Itu bisa dianalisis dari putusan-putusan mereka sebelumnya. Nah, kalau kita merujuk pada putusan 90 saja, yang memberikan pintu terbuka bagi Gibran untuk menjadi calon akibat Presiden, maka yang tersisa sekarang ada di kubu menuju putusan itu tinggal satu orang. Tinggal Buntur Hamzah. Karena apa? Karena Anwar Usman tidak bisa ikut sidang, karena Pak Manasyahaan, itu sudah berhenti digantikan Ridwan Mansur. Sedangkan di kubu yang menolak, itu masih ada tiga orang. Satu adalah Pak Suartoyo yang menolak legal standing tomohonnya, Alma Saki Biru. Adalah Saldi Isra yang bikin dissenting opinion sangat lugas. Dan juga Pak Arief Hidayat yang juga memberikan dissenting opinion sangat lugas. Satu orang memang sudah juga pensiun, yaitu Wahiduddin Adam. Maka tersisa, bagaimana dengan Ibu Eni dan Daniel Yusmik? Ibu Eni dan Daniel Yusmik sebenarnya tidak bisa diklasifikasikan mendukung, karena mereka setuju jika yang jadi calon rakyat presiden itu hanya gubernur atau level provinsi. Bukan level kabupaten kota. Sedangkan Pak Asul Sani dan Ridwan Mansur, tentu kita tidak tahu bagaimana posisinya, karena belum bergabung lama. Dengan komposisi seperti itu, peluangnya bagaimana? Mana yang dikabulkan, Mas Deni? Yang diminta THN Amin, atau diminta oleh Ganjar Maksud? Dengan ada tiga orang yang sudah menolak putusan sembilan. Pak Soehartoyo, Saldi Isra, dan Pak Arief, tinggal mencari satu orang, untuk bisa menang dalam posisi, menolak atau mengabulkan putusan 01-03. Karena apa? Karena kalau 8 orang, itu ditentukan menurut pas 45 undang-undang MK, adalah posisi di mana ada pimpinan, di mana ada ketua. Karena itu, dengan melihat komposisi, saya belum bicara substansi, argumentasi, bukti, hanya melihat komposisi, saya katakan, tidak ada kemungkinan. Oke. Permohonan 01 dan 03 itu dikabulkan. Dari sisi komposisi dan rekam jejak, putusan-putusan Majelis Hakim sebelumnya. Oke. Ada peluang untuk dikabulkan. Pak Firman, bagaimana meresponnya? Kami tentu dalam posisi sebagai tim hukum prinsipal 03, Pak Ganjar, Pak Mahud, memang dengan terbuka berkeyakinan dan berpengharapan, permohonan kita bisa diterima dan dikabulkan, dari berbagai perspektif yang kami sampaikan. Tentu nanti itu berdasarkan sejumlah dokumen bukti, saksi ahli, dan saksi fakta. Tapi memang kalau kita letakkan tadi soal basis konstitusi kita, memang intinya itu bersifat kualitatif. Baik 22 E maupun 24 C. Karena itu satu rangkaian utuh yang tidak bisa-bisa. Dan memang terkonfirmasi itu dengan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memang diberikan kewenangan konstitucional. Makanya sejak awal, kita melihat bahwa pemilu ini adalah tidak bisa dibatasi dengan hanya 14 Februari. Tapi sebuah proses ekosistem yang memiliki keterkaitan dari awal pertama sampai akhir. Baik sebelum 14 Februari, 14 Februari, maupun setelah 14 Februari. Makanya kami sering menyebut itu terjadi hilirisasi pelanggaran TSM. Makanya kita benar-benar menyampaikan keadilan di Mahkamah Konstitusi supaya ini dibuka. Bagaimana nanti soal hasilnya, biarlah Mahkamah yang memutuskan. Soal kalah menang itu soal biasa. Tapi kita ingin mengungkapkan bahwa ada sejumlah persiapertiwa yang ada hubungan satu sama yang lain. Kalau diterima, maka kami tidak melihat dari anatomi konfigurasi mahkamah. Tetapi paling tidak, anatomi itu memang ada hubungan. Tetapi kami lebih memfokuskan pada materi, pada aspirasi publik untuk menegakkan konstitusi dan untuk membangun demokrasi kita melalui isu dan instrumen pilpres. Kami dalam posisi menerima masukan itu kalau ada priesiasi dan dukungan. Demikian. Oke. Bang Martin, kalaupun kemudian Anda bilang bahwa mengundang Bu Mega itu hanya jokes saja disebutkan oleh Bang Otto, tapi kalau kemudian jadi juga nih empat menteri bakal diundang ke MK, bakal diseriusin nggak bawa Bu Mega atau mungkin kader PDIP juga yang lain untuk dibawa jadi saksi? Jadi saya bilang bukan jokes ya. Mungkin jokes. Oke. Jadi mereka itu diimplementasikan. Nah, terkait menteri ya, tentunya juga kami sudah siapkan strategi nanti seandaikan dalam usia warah di hari Senin, ternyata memutuskan untuk memanggil para menteri gitu ya. Kami juga sudah merancang suatu sikap nantinya dan juga hal-hal yang akan kami lakukan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Firman terkait aspirasi ini menarik. Ya, katanya Pak Firman ini mewakili aspirasi publik. Namun, kalau kami melakukan riset dan juga survei berdasarkan konstituen kami, justru lebih banyak yang marah ketika suara mereka 58 persen memilih Pak Prabowo Subianto dan Gibran ini dianggap nol sama pastuan konstituen dan dimohonkan ke Mahkamah Konstituen. Jadi kalau kita berbicara aspirasi publik, aspirasi publik yang mana? Aspirasi publik yang 16 persen milih Ganjar Makhut, aspirasi yang memenangkan Prabowo Gibran sebanyak 58 persen lebih. Jadi kita jangan sumir nih, menarik-narik rakyat ataupun mencari legitimasi rakyat atau aspirasi publik, padahal aspirasi publiknya hanya 16 persen. Jadi ya, kita harus fair. Nah, untuk proses sengketa ke depan, kita percaya bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengadiri dan periksa perkara ini pasti arif dan bijaksana. Nah, itu aja intinya. Terima kasih. Oke. Terakhir Mas Denny, singkat saja. Relevansinya apakah dapat nggak kalau kemudian Bu Mega diundang jadi saksi di MK? Tergantung bukti apa yang mau disampaikan. Jadi bagi begini, kalau saya melihat MK kemudian memang ingin masuk ke wilayah menilai konstitusionalitas, Bansos misalnya, maka yang juga penting untuk dimintai keterangan bukan hanya Menteri, malah Presiden Joko Widodo. Kalau memang ingin tuntas dan ingin mendapatkan lengkap, kenapa kebijakan itu diambil, tanggung jawabnya kan bukan pada Menteri. Tanggung jawab dan eksekusi serta perintahnya ada pada Presiden Joko Widodo. Konteksnya Bansos menurut Anda, Mas? Siapa yang diundang? Kenapa? Konteksnya Bansos menurut Anda? Tergantung konteksnya. Kalau konteksnya kebijakan pemerintah yang disoal, maka Menteri Keuangan dan Menteri Sosial melaksanakan tugas dari Presiden. Jadi lagi-lagi, apakah Ibu Mega relevan, Ibu Sri Mulyani, Ibu Risma relevan, tergantung dari apa yang akan dibuktikan oleh para pihak dan seberapa penting yang dirasa itu perlu didengar oleh mahkamah. Kalau Bansos yang ingin diperhatikan konstitusionalitasnya apakah terkait dengan pelanggaran TSM atau tidak, maka sebenarnya ujung pengambilan keputusan yang menurut saya paling akan mengatakan, this is my authority, ini adalah my responsibility, itu Presiden Joko Widodo yang relevan justru untuk didengar. Berarti ada kemungkinan Presiden untuk bisa dipanggil saja oleh MK begitu ya? Ada peluang ke sana? Kalau secara hukum, tergantung urgensi pembuktiannya. Secara politik, saya yakin ini akan menjadi perdebatan. Karena Presiden diundang ke mahkamah majelis itu jarang sekali. Diundang ke DPR saja diwakili Menteri. Apalagi diundang ke satu persidangan yang sedikit banyak, dalam tanda kutip, meminta pertanggung jawabannya dalam mengambil keputusan kebijakan pemerintahan. Tentu bisa dimaknai Presiden dalam tanda kutip diadili. Relevansinya yes, secara hukum memungkinkan, tetapi secara politik saya yakin pasti akan banyak presidensi. Ada kemungkinan tuh Mas Firman, kalau pun mau dipanggil Bu Mega jadi saksi, kalau kata Bang Martin tadi, masih mungkin gitu. Ngeresponnya gimana tuh? Kan Bu Mega, kan tergantung basis argumen pertimbangan dimohon kepada mahkamah. Tapi jikalau melihat yang disampaikan tidak berbasis, tidak berargumen. Apalagi Bu Mega kan bukan dalam posisi pejabat negara, penyelenggara negara, bukan juga penyelenggara, pemilu dan pengawas. Itu yang pertama. Saya menurut juga penyampaikan oleh Profesor Denny, sesungguhnya dalam sistem konstitusi, penanggung jawab utama dan tunggal kekuasaan pemerintah negara, sesungguhnya adalah Presiden. Siapapun Presiden. Karena Menteri itu adalah pembantu Presiden. Nah tentu pada level teknis informasi, bisa diundang. Tetapi pesan moralnya adalah secara fungsi onal sebetulnya bisa. Tentu nanti ada pertimbangan mahkamah. Tetapi untuk sementara memang saksi-saksi di level Menteri itu yang kita mohon hadir untuk menyampaikan kesaksian. Kalau berkaitan dengan ekspresi publik, kami perlu meluruskan bahwa jikalau merju pada kekuatan-kekuatan masyarakat dalam berbagai bentuk perguruan tinggi, intelektual, akademisi, ilmuwan, cendekiawan, seniman, budayawan, aktivis NGO, pormas, aktivis pemuda, aktivis perempuan, kalau profesional, sebelum pemilu, setelah pemilu sempenuh menyampaikan. Jangan lihat pendekatan kuantitatifnya, tapi pendekatan kualitatif. Dan mereka tidak dalam posisi 0103, mereka independen dan mandiri. Yang perlu adalah, kalau melihat riset balitbang kompas, ada 51 orang pemilu sebetulnya terpengaruh dengan Bansos ini. Bisa dirujuk ke sana, bisa dikonfirmasi ke balitbang kompas. Bang Martin, responnya gimana? Ada peluang juga Pak Jokowi buat dipanggil, kalau kemudian konteksnya soal kebijakan. Terkait lidbang kompas, tolong bacanya itu yang komprensif. Justru dalam kesimpulannya, itu menyatakan bahwa Bansos itu bukan salah satu, apa namanya, suatu hal yang paling dominan dalam peralihan, perpindahan dari suara ganjar ke Prabowo. Nanti baca lagi Pak. Nah lalu tadi, mengenai tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh ormas, Pak, bukan di kita nggak ada Pak, kita banyak. Cuman kita ini, sukanya itu tidak suka, gaduh-gaduh seperti itu. Nah nanti bayangkan sih Pak begini ya, yang saya pengen tadi, bahwa 03 mengatakan suaranya 02 itu 0. Ini bahaya loh Pak. Ini banyak yang marah Pak. 58% itu termasuk tokoh-tokoh intelektual, tokoh-tokoh organisasi masyarakat, masyarakat-masyarakat kecil, anak-anak genzet yang percaya terhadap Prabowo Gibran, ini mereka juga marah Pak. Nah cuman kami tidak suka menggunakan atau mengikulisasi ya, orang-orang tertentu ya, supaya seakan-akan melejitimasi degradasi moral yang terjadi di bangsa ini. Ya menurut saya sih disampaikan agurmen itu dipersidakan. Memang kita menyampaikan ada relasi ini dengan pelanggaran TSM dan soal kualifikasi dan diskualifikasi. Makanya memang pendekatannya zero itu. Nah kalau memang ada pemilaan, disampaikan aja di dalam berkeperum di mahkamah. Tidak persoalan. Itu memang, iya. Oke. Kalau Pak Jokowi, gimana meresponnya? Peluang bisa dipanggil gitu Bang Martin? Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu ya. Dan kami menghindari karena begini. Tolong bedakan antara peran 02 sebagai Capes dan Cawapres dengan Pak Jokowi yang mewakili pemerintah. Tidak ada hubungannya. Yang menganggap ada hubungannya, mereka lah yang harus membuktikan. Itu aja. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga sudah hadir para narasumber dalam diskusi kami kali ini. Tiap salam semuanya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.